Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Akibat kelengahan dan arogansi pergerakan sekutu ini Sebanyak 80 ribu pasukannya ditawan oleh Jerman Dan memaksa sekutu mundur sejauh 120 km Dan ternyata ini ialah dokumentasi pihak Nazi Stalin pun langsung tak percaya dan langsung mencurigainya Sebagai propaganda musuh yang penuh bualan Dan di saat ini surat rahasia dari Winston Churchill juga telah tiba Yang isinya merequest Stalin untuk lebih cepat dalam menyerang dari timur Tapi Stalin ialah Stalin dan meski tanpa direquest Doi memang berniat untuk terus menyerang Status hingga hari ini masih terdapat 9 ribu tank 9 ribu pesawat tempur 70 ribu artileri Dan 180 divisi infantri bersenjata lengkap Yang manakah semuanya ini siap mengebrak perbatasan Jerman secara optimal Pada akhir Januari 1945 Tapi Stalin masih menghormati request Churchill Dan akhirnya lebih memutuskan untuk memajukan serangan pada tanggal 12 Januari Dan mau tak mau bor Semua bawahannya memegang perintah Stalin ini Maka pada tanggal 12, 13, dan 14 Januari Seluruh front mulai dari Belarusia di utara hingga Ukraina di selatan Bergerak secara seragam Dengan target utama yaitu menembus Menusuk jantung pertahanan Nazi di Berlin Sementara itu Marshal Zhukov Yang kini berada di Warsawa Polandia Negara yang meski sudah dimerdekakan oleh Soviet Namun sesekali masih menerima serangan jarak jauh pasukan Jerman Di sini Zhukov menemui Mayor Orlov Dan meminta untuk mengobrol dengan komandannya Yaitu Lieutenant Colonel Korkin yang kini sedang tertidur Setelah menerima laporan situasi secara lengkap dan karena terlalu muat Terhadap komandan yang lebih memilih tidur ini Zhukov langsung melengserkan Korkin dan menggantinya dengan Orlov di saat ini juga Kita menengok High Command Nazi Ketika Feldmarshal Keitel, Hendrik Himmler, dan Dr. Goebbels Merayu Hitler untuk memohon genjatan senjata selama 100 hari kepada General Eich Eisenhower Karena sekarang posisi Jerman sudah hampir punah di koyak tentara merah di timur Sedangkan di barat Sekutu sudah berhasil membredel Belgia, Belanda, dan Perancis Menurut mereka Dengan genjatan senjata ini para General Berharap bisa kembali menyusun sisa-sisa pasukan mereka di kancah peperangan ini Tapi Hitler yang kini tampak lebih kurus dan pucat ini menolak mentah-mentah ajakan para General Dirinya merasa tentaranya masih bisa bertahan di kiri dan kanan Dan masih bermimpi bisa membentuk pasukan yang akan segera menyusun serangan super terhadap Soviet maupun sekutu Tapi menurut Guderian sendiri di timur Tank-tank Lieutenant General Katukov sudah berhasil memasuki area Oder Yang notabene cuma 60 km dari Berlin Demi mendengar ini, Hitler pun membara dadanya Baginya, ini pengkhianatan besar dari para tentaranya Karena selama 150 tahun Tak ada satupun tentara musuh yang sanggup mempenetrasi ibu pertiwi Jerman Dan memang info dari Guderian ini benar adanya Lieutenant General Katukov mengkomandoi sendiri divisi tank pertama Soviet Yang terus memutar rantainya maju menuju arah perbatasan Kembali ke Hitler Heinz Guderian ternyata sudah menyiapkan counter attack untuk sedikit menghalau laju Soviet Tepatnya di area Pomerania yang kini dijaga oleh General Rokossovsky Melihat kans dan prospek Guderian yang api ini Führer pun terpaksa harus menyetujui kencatan sejata dengan pasukan Amerika Maka berhadapan dengan pegunungan Alpine yang istimewa di kota Bern, Swiss Kedua musuh ini pun bertemu Amerika diwakili oleh Mr. Allen Dallas Sementara Nazi diwakili oleh General Waffen SS yaitu Carl Wolf Mereka berdua membahas sebuah kesepakatan yang terkenal dengan nama Operation Sunrise Satu pertemuan yang akan membuat Soviet cemburu dan mendendam tentu saja Marshall Zhukov sendiri tak kalah pusingnya dengan Hitler Dirinya hanya diberi waktu 15 hari untuk menaklukkan Berlin oleh Stalin Ditambah lagi dengan Doi telah mengerti jika Guderian sudah mengumpulkan tentaranya di Pomerania Kompilasi laporan terbaru dari para jenderal bawahannya Zhukov memahami jika pasukannya sebenarnya juga sudah compang-camping dan kehilangan banyak korban Dan setelah semua jenderalnya keluar Masuklah legend Katukov Membicarakan taktik dan cara bagaimana menghadang barisan panser Guderian Untuk setelahnya Zhukov pun memerintahkan Katukov untuk putar balik ke Pomerania Untuk bersiap-siap menyambut serbuan Heinz Guderian 4 Februari di Yalta, semenanjung Crimea Meeting besar antara petinggi sekutu dan Soviet digelar Hadir di sini Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, dan Stalin sendiri Dimana masing-masing jenderal menerangkan upaya dan update mereka di masing-masing front Dan betapa Stalin kecewa saat mengetahui jika pasukan sekutu masih 600 km dari Berlin Sedangkan Soviet sudah sedekat 60 km Seakan menandakan jika sekutu sengaja mengorbankan Soviet untuk bekerja keras membasmi tentara musuh Dan setelah foto-foto bersama di akhir acara Barulah Stalin menyuarakan konsernya Akan perjanjian rahasia antara Allen Dallas dengan Karl Wolf di Swiss tempoh hari Stalin dengan gamblang menganggap ini ialah konspirasi yang besar Sebuah skema pengkhianatan yang fatal bagi Stalin Tapi baik Roosevelt maupun Churchill sama-sama mengelak keras Merendahkan pertemuan di Swiss hanya sebagai berbincangan ringan antara kedua negara Amerika dan Jerman Dan keduanya pun berusaha meyakinkan Stalin jika perkawanan tiga negara mereka masih akan terus berjalan Stalin akhirnya percaya dengan janji sekutu dan dirinya sendiri menganggap jika memang Hanya mereka bertiga yang sanggup menegakkan perdamaian di dunia ini Dari agenda politik yang penuh kerapuhan dan misteri ini kita beralih ke pemandangan api dan darah di padang pemerannya Disebutkan jika pasukan Jenderal Katukov setelah susah payahnya Berhasil memukul mundur serangan balik yang diinisiasi oleh Heinz Guderian pada tanggal 1 Maret 1945 Skena di Warsawa Bekas tentara pemberontak yang dulunya joki kuda ini Kini menjadi komandan sebuah batalion infantri bernama Letnan Dombrovsky Dirinya bertemu dengan Kapten Vasiliev yang kita telah tahu bersama kiprah heroik tanknya di episode pertama Vasiliev mengatakan jika perintah untuk menyerang memang sudah diterimanya Tapi barisannya kehabisan bahan bakar Dan untuk selanjutnya Dombrovsky mengirim salah satu scoutnya untuk mencari kereta api pengangkut bensin di 3 km di belakang Kedua scout ini akhirnya sampai di salah satu gerbong dimana tanker Soviet ini Memutuskan untuk mencicipi bensin seperti ritual tanker Soviet pada umumnya Sersan tanker ini pun menganggap jika terlalu banyak alkohol di bahan bakar ini Dan berniat mabuk bersama sebelum mencuat suara ketokan pintu gerbong dan Tamanan kamp konsentrasi ini rupanya datang dari berbagai negara Perancis, Ceko, Belanda, dan lain-lainnya Dan tak hanya Yahudi saja Sebagian dari mereka ialah Nasrani yang merupakan anti-fasis dan anti-Nazi Sampai akhirnya gerbong dengan jenis bahan bakar yang cocok pun ditemukan Dan semua bekas tawanan Nazi ini pun berbondong-bondong mendorongnya sejauh 3 km ke arah barisan Vasiliev Setelah memperoleh bahan bakar, maka tank Vasiliev pun kembali melaju gila-gilaan Kita menjenguk Moskow tanggal 1 April di Kremlin Marshal Zhukov akhirnya menghadap Tavaric Stalin Yang langsung menginfokan fakta dari intelijen Soviet Mengungkap jika pihak sekutu sedang merencanakan operasi militer untuk menguasai Berlin sebelum keduluan tentara Soviet Operasi militer ini dikomandoi langsung oleh Field Marshal Monty Montgomery Kabar yang sungguh mengagetkan kedua jenderal ini Marshal Zhukov pun langsung red alert dan langsung melaksanakan rapat dengan seluruh inferiornya Dirinya tahu jika Berlin dalam kondisi sekarang ialah benteng besar dengan 1 juta tentaranya di sana Hampir mustahil untuk mereka serbu secara frontal Tapi doi ingin jika pasukannya menghilangkan kegentaran di hatinya Soviet akan berbekal 22.000 artileri, 4.000 tank Dan 5.000 pesawat tempur Dan berbeda dari biasanya Zhukov ingin penyerbuan kali ini dilakukan pada subuh Gulita Di saat banyak musuhnya sedang terlidur di bankernya Dan rencananya bahwa mereka akan menggunakan pencahayaan lampu suar Di bankernya waktu subuh Hitler yang gak tidur ini diinfokan jika Soviet berhasil mengagalkan serangan balik mereka di pemerania Membuat Hitler berang dan langsung memecat salah satu jenderalnya saat ini juga Tapi di waktu yang bersamaan ini Soviet telah memulai serangannya Dan selanjutnya dokter Goebbels muncul memberitahukan jika Roosevelt sudah mati Amerika tanpa presiden kini Tapi ini ialah kegembiraan yang singkat dan vanabor karena di luar 16 April 1945 Di subuh yang merah oleh lampu suar Soviet Merah oleh darah dan api Terjangan maut yang tak berhenti ini seakan ingin menggilas seluruh Berlin sampai rata dengan tanah Kengerian dan teror menjadi satu Memukul mental para tentara Jerman yang belum siap bertempur Dan saat matahari naik seukuran tomba Marshall Konev segera mengkontak Ribalko Mempersilahkan divisi tank jenderal Priang ini untuk menggempur Berlin dari selatan Tak hanya Ribalko Tank-tank kolonel jenderal Lelyushenko pun dipanggil sebagai balap bantuan untuk mengepung Berlin Di luar terjadi keramaian Tampaknya seorang sniper Jerman tertangkap sedang menembak ugal-ugalan Sniper tengil yang berusia 15 tahun ini menangis memohon ampun Yang untungnya segera diberikan oleh Lelyushenko yang mengusirnya untuk pulang ke rumah 20 April di Berlin Bunker Hitler sedang penuh tamu-tamu penting Termasuk kedatangan Hermann Goring Dan ternyata bor Di hari ini Führer sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 Selebrasi di tengah kecamuk tembak ini Digelar sederhana dengan pemutaran film Propaganda tentu saja Tapi tiba-tiba Hujan artileri Soviet sekali lagi membuyarkan sedikit kebahagiaan yang dirasakan oleh Hitler Dan keesokan harinya Kesedihan Hitler semakin menjadi-jadi saat tank-tank Soviet sudah menapakkan rantai metalnya di jalanan Berlin Tapi kesialan menimpa tank Kapten Vashilyev yang ditembak rodanya Membuat mereka drifting secara edan dan akhirnya menabrak sebuah restoran Kapten Vashilyev segera mengirim sersannya untuk meminta maaf kepada pemilik Dan menerangkan jika mereka tak akan menyakiti warga sipil Sementara kru lainnya memperbaiki rantai Hingga mereka akhirnya berakhir dalam meja makan bersama-sama kedua putrinya yang mempesona Tapi konflik di jalanan segera memanggil mereka lagi beberapa saat kemudian Berikutnya tempat pada tanggal 25 April Tank-tank General Ribalko sudah berhasil masuk ke Berlin Menyerang dari selatan sesuai janjinya Di waktu yang sama secara sinkron Dari utara tank-tank Lelyushenko juga telah merangsek menumpas kandaskan apapun yang mereka lihat dari utara Berlin Tapi Berlin terus berjuang dengan sisa-sisa kekuatannya Terbukti dari kebun binatangnya Pasukan Kolonel General Bogdanov terhambat lajunya akibat gerombolan tentara menyandang Panzerfaust Dan setelah diselidiki Bogdanov Kolom tank ini sudah tewas komandannya Dan kini kepemimpinan ada di tangan letnan remaja bernama Kruglikov Yang memohon kepada Bogdanov bantuan infanteri untuk memberesi barisan Panzerfaust yang ada di depan Belum genap 10 menit datanglah beberapa kompi infanteri Polandia yang siap membantu Maka dengan instan pasukan Polandia segera maju bertempur Mengamankan lajur barisan tank-tank milik Bogdanov ini Hingga tank yang dikomandoi oleh Kruglikov pun melintasi kebun binatang Berlin Yang menghadirkan variasi fauna yang tak pernah Doi lihat sebelumnya di Moskow Sekilas membuat Kruglikov lengah tempur Dan sejenak mengagumi satwa-satwa yang tak mungkin hidup di Rusia ini Tapi Doi berbuat kesalahan dengan keluar dari taret tank-nya Di sisi lain pun bahkan serdadu Polandia ini tampak kesulitan berhadapan dengan satwa-satwa di kebun ini Menjelang sore, giliran Ribalko dan Kornev yang takjub dengan koleksi kebun binatang Berlin Dan cukup kaget ketika Sersan Polandia tua ini berniat menuju ke rumah sakit lapangan Untuk mengobati tangan monyet yang menurdoi Ialah salah satu korban kekejaman Nazi Maka dengan diobatinya monyet ini berakhir pula episode keempat ini Jangan lupa masih tersisa satu episode terakhir lagi Final dari serial The Liberation hanya di Jauh Dekar Film Wassalamualaikum, yuk, bye